Dan berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Capaian vaksinasi di 10 desa di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sudah mencapai 77 persen dari total target sasaran vaksinasi 16.300 jiwa. Sementara vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun dari target 1.500 anak, 80 persen anak sudah mencapai 80 persen yang sudah mendapatkan adon. Pemerintah menargetkan 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia sudah mendapat vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di Kecamatan Tumpaan yang didalamnya, terdapat 10 desa dengan sekitar 17.800 jiwa menjadi sasaran vaksinasi. Saat ini selangkah lagi sudah mencapai target. Koni Tolio, Kepala Puskesmas Tumpaan mengatakan, hingga saat ini dari target 16.300 jiwa di 10 desa di Kecamatan Tumpaan, sudah ada sekitar 12.757 orang yang sudah menerima dosis vaksin pertama dan kedua. Sementara untuk anak usia 12 hingga 17 tahun, sudah mencapai 80 persen dari target 1.500 anak. Ya, dari teknis kami mengadakan door-to-door, masyarakat kebanyakan masih dosis satu belum. Ya, jadi kita yang ketemu di lapangan saat ini, dari mulai hari ini sampai hari kelima, Jumat, ya, cukur semua sudah bisa dipaksin untuk dosis utama. Kami bisa terdeteksi untuk yang dosis utama. Rencana satu bulan. Menurut pemerintah setempat, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin di wilayah kerjanya masih kurang, lantaran kesibukan bekerja sebagai nelayan. Ya, belum semua masyarakat memperhatikan vaksinasi ini, karena pertama sampel dari jaga satu, ini lokasi jaga satu ini, dari 80 sekian baru 20 yang ambil bagian vaksinasi pertama. Tapi, saya berharap juga mungkin besok, karena masih ada jadwal vaksin ke-2 di tumpuan satu. Ada pun strategi Satgas COVID untuk melakukan percepatan vaksin di wilayah ini, yakni dengan menggunakan pengeras suara, kemudian mengajak masyarakat untuk divaksin di tempat-tempat terbuka, seperti di sekitar pantai, dan lainnya. Mardi Golindra, TV Resulut, melaporkan.